Puluhan warga menggelar aksi demo menolak aktivitas tempat penyimpanan sementara atau stokpail batubara yang berada di Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung yang dinilai memberi dampak buruk bagi kesehatan. Guntoro, salah seorang warga, mengatakan adanya aktivitas stokpail batubara berakibat pada lingkungan yang tercemar. Bahkan, masyarakat mulai merasakan sesak nafas dan tenggorokan sakit. Masa juga mempertanyakan soal perizinan tempat penyimpanan sementara batubara yang sebenarnya masyarakat tidak setuju. Tempat penyimpanan batubara ini yang jelas satu itu tercemarnya lingkungan ya, kotor di lingkungan udara juga yang dapat kita sampaikan bahwa masyarakat itu sering di tenggorokan karena batuk, terus penyakit atau gangguan saluran pernafasan, kotor di lingkungan. Juga ada informasi dari ibu-ibu tempat lingkungan kita yang di rumah itu mereka itu kalau sehari itu bisa tempel 2-3 kali, 3-3 kali bahkan mereka. Ya, itu juga jangan ditakutkan juga buat anak-anak kita yang selama kalau dengan keberadaan stokpail ini, mereka akan takutnya terjangkit dari penyakit kispa itu. Warga berharap pemerintah kota Bandar Lampung bisa menindaklanjuti tuntutan mereka untuk dapat memindahkan lokasi tempat penyimpanan sementara atau stokpail batubara yang jauh dari permukiman. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung